Auto lari terbirit-birit, semua masyarakat desak Rudiana untuk angkat suara Dari kuasa hukum Peggy yang meminta kemunculannya hingga Polri temukan bukti ini pada tahun 2016 silam jadi sorotan Bukam sejak kasus Vina Cirebon terjadi ayah Eki, Ibturudiana didesak tim kuasa hukum Peggy untuk buka suara Kasus Vina hingga kini masih belum terkuak siapa yang benar-benar sebagai pelaku utama Meski Peggy setiawan alias Perong sudah ditangkap sebagai pelaku utama kasus Vina Cirebon Dirinya dianggap bukan pelaku asli Pada tahun 2016 lalu Sakatatal yang juga merupakan tersangka kasus Vina ternyata mengaku sebagai korban salah tangkap Ditangkapnya Peggy setiawan kali ini juga menimbulkan keraguan publik Hal ini dikarenakan wajahnya yang berbeda dengan foto di DPO Tak hanya Vina, Eki juga merupakan korban dari kasus tersebut Kini ayah Eki yang merupakan seorang itu disebut-sebut oleh tim kuasa hukum Peggy Apalagi beredar kabar bahwa Ibturudiana berada di saat penangkapan tersangka kasus Vina Cirebon Tim kuasa hukum keluarga Peggy Jojo Suharjo Mendesak kepada Rudiana untuk tidak tinggal diam Ia menyebut ayah Eki memiliki peran penting dan ditunggu oleh publik Agar kasus ini menjadi lebih terang Terima kasih telah menonton!